Intro Kemunculannya benar-benar sangat mengerikan roh Beberapa kali mereka nyaris membunuh saya Yang saya herankan kenapa harus saya Padahal di tanah Jawa ini banyak sekali negara besar maupun kecil Karena Malwapati mempunyai pengaruh penting Di seluruh tanah Jawa ini anakku Kalau mereka mampu menaklukkanmu Maka manusia dari negeri kegelapan itu Akan dengan mudah menguasai seluruh tanah Jawa ini Apa yang harus saya lakukan Rom? Yakinlah Kalau kamu benar-benar mempunyai tekad untuk melawan Pasti akan muncul bantuan Munculnya tukang tenung itu Mungkin sebuah pertanda Bahwa sebuah zaman segera berakhir Lalu pelan-pelan dari kegelapan Akan muncul sinar zaman baru yang lebih melegakan Anakku Makhluk-makhluk sinuman itu Sudah mulai berdatangan anakku Siapkan barisanmu Jangan tunggu datangnya marah bahaya Hancurkan mereka Sebelum keluar dari sarangnya Hancurkan mereka Sebelum keluar dari sarangnya Rakyat Amba Gusti Kumpulkan seluruh Tumenggung dan Senopati di Balai Pasamuan Panggil juga Suliwa dan Gulam Baik Gusti Prabu Kanda Pati belum juga datang Belum Gusti Prabu Di Balai Pasamuan Kerajaan Mawapati Rapat untuk membahas para penyihir akan segera digelar Walau Patih Batik Madrim saat itu belum menampakkan batang hidungnya Karena dia memang masih dalam perjalanan pulang mengawal rombongan para kiai dari leran Dan di hadapan samprabunya Angling Dharma Tumenggung Katiwanda pun melaporkan hasil penyelidikan salah satu telik sandinya Jika di daerah Sekayon ada sebuah rumah yang mencurigakan Dimana menurut keterangan dari para penduduk desa Rumah tersebut dihuni oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tua yang tidak pernah berbaur dengan masyarakat desa Sementara tamu mereka yang datang berkelakuan aneh Yang datang dengan terbang dengan menaiki sebuah daun Aku yakin itu rumah tukang telur Yang telah membuat kacau Malawapati Benarku si Prabu Telik sandi yang hamba kirimkan Mencoba untuk mengintip apa yang mereka lakukan di dalam rumah itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai sekarang, telik sandi yang selamat itu masih senang ketakutan, Gusti Tapi, dia bersedia mengantarkan kita ke sana, kalau kita butuhkan Silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan Ya, hancurkan musuh sebelum keluar dari sarangnya Selama ini kita hanya menunggu diserang Sehingga seluruh prajurit kehilangan semangatnya Maaf, Gusti Prabu Penyerangan ke rumah para penyihir akhirnya telah ditetapkan dan akan segera dilaksanakan Dan Suliwa pun memberikan saran kepada Prabu Angling Dharma Agar penjagaan di Kota Raja dan juga di Kedaton harus lebih diperketat Karena Suliwa khawatir jika para penyihir itu akan cepat keluar dari sarangnya Setelah penyihir itu mengetahui jika mereka akan diserang Suliwa dan Gulam Syabir akan ikut serta dalam penyerangan Sementara Ratri Pramudita dan Chandrika Dewi akan dimintanya ikut untuk menjaga Kota Raja dan juga kawasan Kedaton Bersama sahabatnya Gulam Syabir yaitu Shalim Jabar Hamba setuju dengan rencana itu, Gusti Prabu Bagaimanapun, penyerangan tempat mereka akan banyak manfaatnya Ya, mudah-mudahan Kanda Batik Matrim Segera datang bersama bala bantuannya Ini kuburan Buana Raja Saya temukan beliau sudah meninggal Dan menuliskan pesan minta dikuburkan di tempat ini Jasadnya wangi Padahal mungkin sudah satu pekan beliau meninggal Kenapa tidak dibakar, Uyud? Beliau tidak mau Katanya, supaya semua orang yang memuja kesaktiannya akan tahu Bahwa sesakti apapun dia Akhirnya harus takluk pada garis kematian Musuh-musuhmu yang memiliki ajian panca sona dan rawa runtek Pasti manusia jahat yang selalu mengganggu dan menindas rakyat kecil yang tidak berdosa Sehingga kamu sangat bernafsu untuk melenyapkan mereka, bukan? Kalau memang mereka orang jahat seperti itu Kamu akan semakin mudah untuk menghancurkan mereka Sebab kedua ilmu itu sangat pantang dipakai untuk kejahatan Selama ini Sudawirat tidak pernah peduli dengan apa yang disebut dengan kejahatan Karena bagi pemilik aji rengkah gunung itu Siapapun yang telah menyakiti hatinya maka dia akan dianggap sebagai orang jahat Dan siapapun yang telah mengalahkannya Dia juga dianggap jahat dan harus dibasmi Untuk diketahui, Sudawirat bukanlah orang jahat pada umumnya Yang suka mengganggu dan merampok harta rakyat kecil yang tidak berdosa Itu karena Sudawirat tidak pernah mau berurusan dengan rakyat Terima kasih telah menonton! 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 Bahadur dan Kasmala yang asli Sebenarnya sudah berhasil melarikan diri ke dalam hutan Mereka berdua segera kabur Setelah si Bahadur ketika itu yang sedang berada di pinggir hutan Melihat rombongan pasukan Mawapati mendatangi rumah kediamannya Kasmala Malam itu tentu saja mereka akan menginap di hutan dan tidak akan berani kembali pulang ke rumah Karena mereka takut jika para pendekar Mawapati menyadari Jika yang sedang mereka hadapi hanyalah sebuah tipuan sihir Sepertinya ada yang tidak beres gula Ya benar, kita harus membantu mereka Ya, ayo Kutu kucing Musuh besar ku ada disini Sementara aku tidak bisa apa-apa Kalau aku kembali jadi orang Bahadur akan pulang jadi bubur Kutu 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 Liwa, hentikan Tidak usah ada kirakan apapun Sebentar lagi kalian akan tahu apa yang sebenarnya kalian lawan Kaca itu memantulkan gerakan siapapun yang menyerangnya Sehingga membuat mereka bisa berkelahi Kita terkecoh Sungguh meherankan gulam Iya, itulah kehebatan sihir mereka Jadi Mereka akan menangis Kalau menyadari Bahwa yang mereka perangi itu hanya sepul hijau Mestinya Inilah saat yang terbaik kita menyerang Angling Dharma, Guru Semua orang Malwapati Sedang menyerbu tempat kita Tidak, Kas Malah Aku belum melihat patihnya dan juga orang cambai itu Jangan-jangan Mereka sengaja ingin memancing kita Dengan jebakan tertentu Ya, Guru Jangan-jangan mereka ke Kota Raja Dan kembali menyerang Gusti Prabu Gulap Mudah-mudahan tidak Begini Menurut saya lebih baik rumah sihir ini kita bakar Agar seluruh perlengkapan sihir itu terbakar habis Bagaimana? Ya, saya setuju Bakar habis rumah ini Pak Jurit Bakar rumah ini Dari kejauhan Kas Malah dapat melihat dengan jelas Besarnya api yang sedang berkobar-kobar melahap habis rumah kediamannya Kas Malah pun kalang kabut dan segera membangunkan gurunya Bahadur yang tersandar dalam tidur Untuk memberitahukan jika semua peralatan sihir mereka pasti semuanya telah musnah di lahap si jago merah Melihat hal itu pun Bahadur tentu saja merasa tak terima Karena dengan lancang para pasukan mawapati itu telah berani membakar istana mereka Tak pakai lama, Bahadur pun segera memerintahkan Kas Malah untuk membacakan mantram sihir Untuk segera membalas kekalahan dengan mengirimkan pasukan siluman-siluman pengganggu yang paling ganas dan nakal Oh wahai kekuatan hitam sembahanku Masjid, 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 Jangan aduan Pusin, Masjid, Kas Malah Tunusnya, Masjid, Masjid, Masjid Terima kasih. Terima kasih. Untuk mengawasi siapapun yang mendekati bekas rumah yang kita bakar itu. Ya, saya setuju. Sepuluh orang dari kalian ikut saya. Yang lainnya kembali ke Malwapati. Baik, baik. Aku yakin penduduk Sekayon telah berkhianat dan memberitahu rumah kesembunyian kita kepada tentara Malwapati. Hukum mereka dengan setimpal kasmalah. Akibat penyianatan mereka rumah kita musnah. Balasan yang setimpal buat mereka adalah... Desa itu harus dimustahakan. Kita bakar saja, Guru. Buat apa kita buang tenaga seperti itu? Kita lenyapkan dengan tenung nokta. Seperti yang pernah kita lakukan pada negeri Ratnapur dan Alakarta. Ya. Dengan begitu, pasti seluruh prajurit Malwapati akan kebingungan. Karena tidak ada lagi tanda untuk menggempur daerah kita. Tunggu apa lagi? Lakukan kasmalah. Saya sudah makan, Guru. Sewaktu diperkemahan Tumenggung Katiwanda mengira jika selama ini para penduduk Sekayon telah melindungi para tukang sihir. Sehingga mereka enggan memberikan informasi. Namun Suliwa membantah perkataan dari sang Tumenggung tersebut. Karena bisa saja para penduduk telah ditekan atau bahkan mungkin telah diancam. Sehingga mereka tidak berani buka suara. Kami masih melihat rumah-rumah yang berkebaran di desa itu. Waktu kami masih di jalanan pinggir hutan. Kamu mikirin makan, Guru. Kamu yang dipikirin hanya perempuan saja. Terima kasih telah menonton! Si Gulam Syabir tidak banyak mengetahui tentang ilmu sihir karena dia memang tidak mempelajari ilmu laknat tersebut. Si Gulam hanya menceritakan jika daerah yang hilang sebelumnya juga pernah terjadi di tanah Hindustan, yaitu di daerah yang bernama Ratnapur dan Arakata. Dan daerah yang hilang tersebut bukan hanya sebuah desa, melainkan sebuah negara yang besar. Ilmu sihir sangatlah jahat, dan harusnya daerah yang hilang karena sihir juga bisa dikembalikan lagi seperti semula karena kemusnahan itu bukanlah kemusnahan sejati. Melainkan hanya penampakan yang seperti musnah saja. Cuma, saya belum tahu ilmunya. Kalau begitu, kita lihat ke sana. Iya, benar. Pakatik, siapkan kudatku. Oh, itu rupanya. Tadi malam kita masih melihat rumah penduduk di sekitar tempat ini. Dan sepasang pohon itu, pasti tadinya regol desa. Iya. Iya, benar. Sebaiknya kita kembali lewat jalan lain. Tuan Temenggung, saya takut kalau kita lewat jalan desa yang terkena sihir, bisa-bisa akan menyesatkan. Iya, mungkin akan melingkar. Tapi, itu lebih pasti, Gulam. Gulam, apa kamu bisa membebaskan desa itu dari sihir? Mungkin tidak sekarang, Liwa. Untuk sementara, lebih baik kita kembali ke Malwapati dulu. Iya, lebih baik begitu. Kusti Prabu harus segera diberitahu tentang kejadian ini. Iya. Iya. Ayo. Iya. Chandrika, Chandrika. Dari pagi kamu sudah tampak gelisah. Biarpun kamu bolak-balik melongok. Kalau belum waktunya mereka datang, ya pasti mereka tidak akan datang. Bagi si cantik Chandrika Dewi, kalau cuma kakang Suliwa yang pergi dia tidak akan secemas ini. Karena si cantik itu kenal betul dengan kesaktian yang dimiliki kakang Liwa yang tidak perlu diragukan lagi. Chandrika sangsi, yang apakah kakang Gulam Syabir mampu menghadapi musuh yang kabarnya sakti Mandraguna. Ratri pun menjelaskan kepada Chandrika bahwa ada hal yang tidak diketahuinya, sehingga dia tidak boleh mengecilkan orang lain. Karena dalam hal tertentu Gulam Syabir memiliki keunggulan yang jauh melebihi Suliwa, contohnya seperti ketika Prabu Angling Dharma diserang teluh yang memasukkan kalajengking ke dalam daging beliau, juga ketika si Gulam mengusir serangan tukang sihir di kota raja. Iya kan? Iya, tapi mereka bilang kan cuma dua hari. Sekarang sudah hari ketiga. Iya, mungkin tukang sihir itu memberi perlawanan yang hebat. Atau bisa jadi, mereka menunggu kedatangan musuh yang sedang pergi. Baru kemudian mereka gerebek. Tapi yang jelas tukang sihir itu tidak datang ke Malwapati, Ratri. Karena menurut Salim, tadi malam tidak ada pertanda bahwa kaum siluman datang ke sana. Ya, mereka mungkin tidak pergi kemari. Bisa jadi mereka ke negeri lain, yang juga menjadi sasaran mereka. Kalau keadaan semakin mengincet kita, kelihatannya Malwapati juga perlu kita lenyapkan, Kasbala. Murid aliyudinikan itu ternyata lebih hebat dari gurunya. Lebih baik jangan, guru. Negeri itu yang paling punya pengaruh di pesisir lor Nusa Jawa. Kalau kita mampu menaklukkan dan menguasainya, maka pasti dengan mudah kita akan menguasai seluruh tanah Jawa ini. Itulah kenapa dari awal saya hanya bernapsu untuk membunuh rajanya dengan teluk. Kalau rajanya sudah berhasil kita bunuh, kemudian permaisurinya dan patinya, maka tinggal selangkah lagi negeri itu menjadi milik kita. Dan aku akan menjadi bahar raja. Tidak ada satu orang siapa yang berani menentang guru bahadur. Kasbala, sediakan cinta banyak-banyak. Semua persediaan cinta kita sudah habis terbakar, guru. Kenapa kita lupa menyelamatkan yang satu itu? Saya akan berusaha mencari di daerah sini, guru. Mudah-mudahan ada dukun desa. Di sini masih sangat jarang orang menggunakan cinta. Buku di sini paling banter memakai kayu cendana dan telang bapit. Kita harus mencari akan lain. Ini, 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 Ratri. Kemalas ya. Ada apa? Rombongan, Tuan Suliwa. Kenapa? Pegang dulu. Sudah datang. Tonton gulat? Ini, pegang dulu. Ya ada, takut ya? Kalau mau, bantu saya masak. Untuk dikasih kalian. Ayo. Ayo. Tiba-tiba hilangnya desa sekayon yang berubah menjadi pepohonan seperti hutan belantara. Kini dilaporkan Tumenggung Katiwanda kepada Prabu Angling Dharma. Dan sang Prabu pun mempertanyakan kenapa gulam syabir tidak menggunakan kemampuannya untuk langsung mengembalikan desa yang hilang tersebut dan gulam syabir pun hanya menjawab jika sampai saat ini dia tidak mengetahui caranya. Tapi insya Allah, hamba akan berusaha sekeras-kerasnya untuk membebaskan desa itu, Gusti Prabu. Mereka mampu melenyapkan sebuah desa. Bukan tidak mungkin mereka juga mampu untuk menenyapkan Mawapati. Itulah yang hamba cemaskan, Gusti Prabu. Sementara bantuan dari leran masih belum kelihatan. Maaf, Gusti Prabu. Saya benar-benar semakin bingung, Gusti. Kenapa negeri besar yang selalu perkasa di dalam perang tiba-tiba seperti anak kecil yang sedang ketakutan. Kenapa tidak kita hadapi saja musuh kita dengan kepala tegak? Dengan tegas dan dengan sedikit marah, Prabu Angling Dharma pun menjawab umpatan senopatinya itu, bahwa kalau musuh biasa dirinya tidak akan pernah takut sedikitpun, bahkan sekarang pun tidak takut sama sekali kalau hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Prabu Angling Dharma saat ini terpaksa cemas, karena khawatir kalau seluruh rakyat Mawapati akan menderita, sementara pasukannya tidak mampu menghadapi sihir yang sungguh luar biasa itu. Prabu Angling Dharma pun yakin jika tidak hanya senopati Dharma Yudha saja yang berani, namun semuanya juga berani, tapi siapa yang akan mereka lawan, di mana musuh itu berada semuanya tidak jelas, namun akibatnya sangat menyakitkan seperti yang pernah ia rasakan yang sakitnya berkali-kali. Maafkan saya, Gusti Prabu. Maaf, Tuhan. Iya, kik. Apakah negeri Tuhan masih sangat jauh dari sini? Kalau kita mau meneruskan perjalanan, mungkin belum tengah malam, kita sudah sampai. Saya sudah mulai mencium hawasi luar. Saya khawatir, mereka sudah mulai mengganggu negeri Tuhan. Sebentar, Gusti. Abah sudah merasakan hawa kaum siluman boleh berdekat, Gusti Prabu. Iya. Saya juga merasakannya. Ilar. selamat menikmati mereka datang mereka datang mereka datang mereka datang mereka datang mereka datang ini pasti salah paham mereka menyerangkan peta ini musuh mereka saya ketenangkan mereka mereka datang mereka datang hei buka pintu gerbang aku batik matrim cepat buka pintu aku membawa bantuan dari desa leran cepat itu Busti jangan salah paham itu Busti pati cepat buka gerbang ayo 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 mau ikut ya ikut sabar kenapa sabar 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 ayo 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 ini ayo 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.